Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel Wondelag Para sobat yang gak matur Jangan lupa like dan komen Tekan subscribe Supaya tidak ketinggalan di acara channel Wondelag Penulis teri Religi Dan ada juga Ini para sobat Alhamdulillah pada para sobat hari ini Saya numpang nih Numpang di mobil bus Terombongan perbiaraan dari Banten Dari Banten gue ya Coba kameramen naik nih Ini kebanyakan perbiaraan Belum pada kumpul Masih pada Orang jualan Saya bikin Di sini nih Numpang Soalnya panas di luar Nah para sobat Sobat kita mengelilingi sekitar sini Di wilayah Alun-Alun Gunung Jati Terminap Parkiran Gunung Jati Para sobat Ayo kita para sobat Kita keliling Sambil nyari Rombongan dari Banten Nah itu Itu kononnya Itu dari leluhurnya Masih ada Ikatan darah Jerbon Banten Itu entah Kapan Jaman Jaman Walai Allah Itu para sobat Coba Lihat Itu parkiran mobil Itu banyak Terus para sobat Ini mayoritas Pejiara dari luar kota Dan juga luar pulau Ini di bulan Rajab Itu banyak Para sobat Ini para sobat Kita kesini para sobat Ayo Assalamualaikum Bunten pak Ini rombongan Banten Para sobat Bunten pak Semua sini kameramen Bunten pak Bunten pak Bunten pak Nah ini rombongan dari Banten Oh dari sana jam berapa itu pak Dari sana Jam 11 Jam 11 Katanya sih lagi istirahat Ayo Ikut saya para sobat Bunten ya bu Haji Eh bunten pak Ustaz Nah ini Ustaz Ustaz dari Banten Yang mimpin doa Ini pak Ustaz Namanya siapa pak Oh namanya Gendet Itu rombongan jam Mie apa Rombongan Ribad Rombongan jamaah Oh rombongan jamaah Rombongan jamaah Jamiah 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 apa itu Apa yang sinan Apa yang sinan Jamiah Pengajian Rauda Tulfallah Ini rombongan dari Jamaah Banten Dan juga Ini para sobat Kita akan menemui Anggota yang lain Makasih ya Pak Ustaz Makasih Ayo maka Ayo Ayo Ini Jatuh yang berjiara Atau di luar kota Bisa pamit disini Para sobat Kumpalnya enak Udah nyisipin Buntun bu ya Assalamualaikum Wah ini para sobat Ini yang tadi Saya bicarakan Ini rombongan jamaah dari Banten Buntun bu ya Buntun bu Dan ini satu lagi nih Ini katanya Ustaznya ini para sobat Ntar Mana panitianya Bisa ngobrol sebentar bu Ini Ini para sobat Jamaah dari Banten Bantennya Serang Serang ya Serang ya Bantennya Serang Desanya apa bu Nancang Masjid Desa Karundang Desa apa Nancang Masjid Desa Karundang Desa Karundang Banten Desa Nancang Masjid Nancang Karunjang Karunjang Temurahan Karundang Nah itu para sobat Disibuknya susah Karena Tidak Tidak saya Tidak Jawa sih Ini saya kan Mau bertanya Tidak Jawa Nancang Sama Persiara Di Pengkak Tidak Jati Maaf ya Dari Rumah itu Jam berapa itu Dari rumah Berangkat jam Sebelas Sebelas Malam Jam Sebelas Malam Tidak Jawa Tidak Jawa sama bapak ini yang saya tadi tanya sama yang lain sekarang ini kan saya ngobrol sama panikianya nih panikianya itu siapa? Ibu Nur Hayati dan juga para sobat semoga kita berjiara ke wali Allah ajak kita, doa kita semoga kita dikabulkan amin sama Allah ya minta parokah, karomah amin rombongan ini sekitar berapa orang? 59 59 dari 1 persen dari sini kemana lagi? dari sini udah kayaknya pulang pulang habis duhur kita pulang habis duhur dari syara menuju ke sini sampai jam sekitar dan ujuan dan siara pertama itu apa di Banten apa langsung ke sini nih oh Banten Banten dulu itu di Banten siara ke mana tuh? Sultan Maulana Hasanudin oh Sultan Maulana? Hasanudin berarti masih ini masih saudara sama kanji sunan jadi para sobat masih berarti masih ada ikatan darah dari Banten sama Cirebon itu menurut sejarah zaman dulu zaman leluhur atau zaman sepuk itu para sobat berarti jamaah yang lain lagi pada beristirahat di tempat yang lain ini para sobat saya ini berada di saya berada di warung nyampal Pak Cami ini para sobat itu jamaah yang lain sudah makan termasuk saya ini sudah nyicipin itu tempalnya mantep para sobat jangan barangkali berjiara-berjiara yang lain atau luar kota atau luar daerah atau luar Jawa bisa mampir disini jadi deket deket depannya alun-alun parkir jati tinggal cari aja Pak Gentong Pak Cami bisa mampir disini para sobat dan juga para sobat perjiara-perjiara yang lain ada yang di luar kota luar Jawa itu di iluminasi di iluminasi ini para sobat ada yang dari pesantren ada yang dari jamaah jamaah markapanan ya Pak Gita omah jenis itu para bumbu dan juga ada juga anggota yang lain berjiara disini tadi saya sudah mengitari yang dibantu saya tidak bisa keliling dan juga saya tidak bisa ke depan karena madep disini kan Alhamdulillah ini berjatuhnya di bulan Rojab itu madep biasanya di bulan Rojab rohwa sa'ban mulut kalau disini rame nah sekarang Alhamdulillah pada hari ini bulan ini bulan sekarang berjatuhnya di bulan Rojab saya mau tanya sama Pak Ustaz pun ternyata Batang namanya siapa nih Pak Sarnati Pak Sarnati ini juga dari sana orang buah dari Banten cuma asli orang sebon tapi cari rezeki sana baru sobat di Banten bisa bertanya tentang perjalanan sini itu gimana ya perjalanan dari sana ke sini Alhamdulillah lancar gak ada masalah gak ada apapun gak ada yang ini lancar-lancar aja terus gak ada gendala terus pokoknya nyaman aja gitu lewat Tol Cipali lewat Cipali lewat Cipali banyak kanan kiri banyak hutan iya katorong jauh setoang toangnya jauh nemeng itu para sobat kami tahu bahasa toang itu ciri khas orang jauh cerbon toang itu perjalanan sangat sepi gak ada warga gak ada kemungkinan itu para sobat semoga perjalanan pulangnya ini kan selamat sampai tujuan amin semoga semoga kita digugakan pintu rezekinya bu ya amin semoga kita ke depan lagi lebih baik dan juga yang punya kerjaan semoga kerjaan yang lancar yang dagang semoga dilancarkan dagangnya dilariskan kita minta tetap sama Allah yang bukan kita minta yang lain-lain hanya menciara kita cuma hanya mengingat mengingat intinya zaman para wali itu zaman para wali perjuangannya intinya ini yang di atas dan juga pertantangan kita kirim dongah atau berjiarah itu halak barokah halak barokah minta berta sama Allah terutama tetap minta sama Allah pentingnya kita berjalan berjiarah kita pentingnya jembatan melalui berjiarah kirim dongah ke tanjah sungai baiklah para sobat kali ini kita berbincang atau bertanya cukup disini aja para sobat di dalam mana ucapanan kata mohon dimaafkan dan tepik wari jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati